Hai teman-teman, mari kemari bersama di acara Warna-Warni TKP Acara ini dipersembahkan oleh Hai teman-teman, jumpa lagi dalam cerita TKP Kali ini aku akan bercerita tentang TKP-PKP di Kebun Yerup Jakarta Barat Pagi-pagi kami beraktifitas dengan semangat teman-teman Karena akan ada tamu, kata ibu guru Selamat siang bu Selamat siang, ada apa mas? Perkenalkan bu, nama saya Joseph Saya dari Nippon Vein Begini ibu, beberapa hari ini saya telah mengamati TKI ibu Kami dan tim cerita TKP memilih TKP-PKP untuk dicat dan dilukis agar lebih indah Jadi anak-anak akan lebih semangat belajar Wah bener nih, kebetulan TKI ini udah lama gak dicat Jadi warnanya memang udah gak kusan Saya juga mengajak rekan saya yang bernama Mas Pongki Mas Pongki ini adalah pelukis yang akan mendesain dinding sekolah ibu Selain berwarna, tapi juga ada unsur edukasinya Memangnya kira-kira desainnya seperti apa untuk di TKP ini? Jadi ibu, saya telah membuat desain yang bertemakan Cinta Akan Lingkungan Bu Di dalam desain ini ada berbagai macam karakter Ada karakter hewan, juga ada salah satu karakter dari Nippon Vein Yaitu Nippon Broby ibu Nah disini juga kami tidak hanya memperindah dinding Mengecet dinding-dinding, bukan hanya itu Tapi kami juga mengedukasi anak-anak Agar mereka ini cinta terhadap lingkungan Kemudian juga memelihara lingkungannya Itu harapan kami ibu Wah bagus, bisa menambah wawasan anak-anak Iya ibu, jadi hari ini Mas Pongki dan tim akan mulai pengerjaan Mudah-mudahan murid-murid di TKP ini senangkan hasilnya Ya terima kasih kepada Nippon Vein Juga cerita TKP Sama-sama ibu Hore, TKP akan dicat ulang dengan gambar-gambar bertema lingkungan Wah, pasti suasananya akan lebih ceria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Sekolah ini berdiri pada tanggal 25 Juni 1995 P3PNFI Pusat Pelatihan Pengambangan Pendidikan Nonformal dan Informal Di bawah Departemen Pendidikan Dalam hal ini yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Kalau jumlah muridnya awalnya itu kita sekitar hanya 25, sekitar 30 Dan sekarang ini syukur Alhamdulillah itu ada 75 anak Saatnya persiapan pengecatan Kali ini tim warna-warni TKP telah datang ke TKB PKB Kebun Jeruk Kalau kita lihat lokasinya ini Saya rasa ini tingkat kelembapan temboknya sangat tinggi Terus kita memerlukan ekstra pengerokan Sehingga nanti bertemu dengan semen ya Kemudian baru kita labur dengan cet dasar Kemudian baru kita bisa mulai melupis Kali ini kita di TKB PKB Kebun Jeruk Kita menggunakan cet vinilex dari Nippon Paint Harapan kami dari tim warna-warni TKQ ini Setelah kita selesai menggambar Dengan warna-warna yang cerah ini menimbulkan rasa optimis kepada anak-anak Kepada yang melihat siapa saja Tidak hanya anak-anak mungkin juga guru-gurunya Kemudian dengan tema yang kita gambar ini Sehingga anak-anak ini lebih mencintai lingkungan hidup Sebelum mereka melihat karya kita Mereka mungkin tidak terlalu peduli Tapi setelah harapan kami setelah jadinya karya ini Anak-anak lebih peduli terhadap lingkungan Tim warna-warni TKQ menggunakan cat nomor satu di Indonesia Yaitu cat vinilex dari Nippon Paint Untuk renovasi TKB-PKB di kebun juruk ini Nippon Paint menggunakan cat vinilex Setelah mengamati TK ini Kami melihat keadaan dinding sekolah telah kusam dan warnanya telah pudar Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi semangat belajar anak-anak Sebagai salah satu kepedulian Nippon Paint pada pendidikan anak di Indonesia Kami mengecat gedung di TKB-PKB ini Dengan harapan anak-anak dapat selalu ceria dan semangat belajar Vinilex adalah cat nomor satu di Indonesia Sekaligus cat emosi pertama yang hadir di Indonesia pada tahun 1960 Cat ini kami pilih Karena sangat sesuai untuk mendekorasi dinding interior atau exterior Dengan daya tahan sikat suguh 200 kali Daya tutup yang baik Serta memberikan lapisan cat yang halus dan warna yang tahan lama Kalian ingin tahu kelanjutannya? Aku segera kembali dalam cerita TKQ Ini huruf apa ya? Apa? Ya benar Ini huruf G G untuk gajah Kuala Wali TKQ